Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh Praktek pemberasan di kota Samarinda semakin marak terjadi Berbagai cara dilakukan oleh pelaku termasuk mengaku-ngaku sebagai polisi Seperti halnya yang dilakukan oleh salah seorang residivis kambuhan berinisial AG AG kerap kali melakukan aksi pemerasan terhadap sejumlah sopir truk dengan meminta sejumlah uang Di jembatan Ahmad Amin sendiri memang terdapat larangan untuk kendaraan jenis truk agar tidak melintas Namun tetap saja banyak sopir nakal yang tetap melewatinya Melihat kesempatan tersebut tentu saja tidak dilewatkan AG AG mengaku sebagai petugas polisi yang berjaga untuk mengelabui sopir truk Uniknya jika AG bertemu dengan polisi setempat yang sedang bertugas Maka AG akan mengaku sebagai LLAJ dan sebaliknya Sejumlah korban yang tidak terima pun melaporkannya ke Polsek Samarinda kota Dari hasil pemeriksaan polisi AG merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama Dan baru keluar dari penjara pada tahun 2019 lalu Peran dia yang bersangkutan ini adalah mengaku sebagai polisi maupun petugas dari LLAJ Ya kalau misalnya ada polisi di sekitar situ dia mengakunya LLAJ Tapi kalau ada LLAJ dia mengakunya polisi Jadi cukup petugas Karena memang yang bersangkutan juga sudah pernah masuk atau sebagai residivis dengan kasus yang sama Atas perbuatannya AG terancam dijerat dengan pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang pemerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara Demikian Excel Aldiansa PKTV Samarinda Mewartakan